Ya benar, kemudian dia juga tidak gila hormat Jadi di ayat 13 saya bacakan Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Jadi kalau memang Yesus menyebabkan Memang mengakui bahwa dia hanya sebatas utusan Yang dimaknai oleh Jadi maksud Anda Ada Tuhan Maksud Anda ada Tuhan pencipta langit dan bumi Yang membasuh manusia gitu Membasuh kaki manusia gitu Tuhan pencipta langit dan Jadi menurut Anda, menurut Iman Kristen Saya itu kan nerima dari tadi Menurut Iman Kristen ada Tuhan pencipta langit dan bumi Yang dia membasuh kaki manusia gitu Bayangkan, bayangkan Anda bayangkan nggak bisa di dalam ruangan Ada Tuhan pencipta langit dan bumi Membasuh kaki manusia gitu Enggak masalahnya dimana Kan abang saja yang melakukan penolakan Terhadap logika Anda Bukan penolakan, saya kan mau menerima nih Nah kenapa Anda emosi Kenyataan Kan Anda bilang aku guru dan Tuhan Anda bilang aku guru dan Tuhan Ya udah, saya terima itu Udah, beres Berarti Dalam karangka berpikir Anda Ada Tuhan yang menciptakan langit yang luas itu Dan bumi yang luas itu Dan dalam itu Dia ujuk-ujuk membasuh kaki manusia gitu Iya, abang begini bang Abang nggak boleh mengatakan bahwa Abang nggak boleh mengatakan bahwa Ya kalau udah, iya nggak usah emosi Iya aja bilang Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi Bukan emosi Pertanyaan Anda Pertanyaan Anda melujukan Kenapa Anda tanya opini saya Nah karena itu akhirnya disitu Kamu mengatakan aku rudan Tuhan Lalu katakan itu Jika aku membasuh kakimu Aku Itu ya Ya terus masalahnya apa Dan memang itu kenyataan Tuhan lakukan Terus Anda yang mau menetapkan sendiri Ya udah nggak usah emosi Tuhan itu harusnya seperti ini Sementara Tuhan yang bisa dikenal Nggak seperti yang ada di pikiran Anda Memang dia membasuh kaki Iya Ya udah saya terima Ya udah saya terima itu Maka Apa sih yang ini Itu teladan Saya terima itu Kenapa jadi Anda Itu teladan yang ditunjukkan Yesus Makanya Yesus katakan Lakukanlah seperti ini Kalau om kamu lebih tinggi dari orang lain Maka engkau harus menurunkan Menurunkan kau punya Kau harus rendah hati Kan seperti itu Itu nilai Membasuh kaki Membasuh kaki Jadi ada Tuhan pencipta langit Membasuh kaki makhluknya gitu Penciptaannya Itu kan ini Menjadi masalah kan di Anda Tapi ternyataannya memang seperti itu Tuhan kami Iya kan Apa ini anak protes kese Bukan saya komplain Berarti ada Tuhan yang begitu Tuhan yang pencipta langit dan bumi Memang seperti itu Memang seperti itu Itu Tuhan kami Kan ada yang komplain Ya gitu lah Bila Tuhan yang kristen Enggak menolak Masih terima Jadi Tuhan yang orang kristen Adalah Tuhan pencipta langit dan bumi Dan dia ujung-ujung Membasuh kaki manusia gitu Iya Iya itu Maknanya itu kan memberikan teladan Jangankan membasuh kaki Sedangkan dia diludahi Kemudian dia dicatimati Tuhan diludahi Sampai dibunuh Dia tidak ada Ini kita mati Ini Tuhan kristen Mati diludahi Gak masalah Anda meyakini itu Gak ada masalah saya Iya dan alkitab Ada emosi saya terima kok Dan kita mengatakan Kenapa dia melakukan itu Karena begitu besar Kasihnya Kan seperti itu Aku dulu amat Saya terima Ya udah saya terima Keyakinan Bukan saya terima ya Saya akui Tuhan Sebagai keyakinan Anda Udah Kenapa Anda marah-marah Jadi Tuhan kristen Tuhan yang diludahi Tuhan Kok malah menimpal ke saya Siapa yang larang Mana saya melarang Tadi abang yang Ada sendiri yang bilang Seperti itu Kok ada Bukan ada Tuhan seperti itu Saya tidak bertanya kok Tidak pakai kok Berarti Saya bilang Dalam kristen Ada Tuhan pencipta langit dan bumi Dia ujung-ujung Membasuh kaki manusia Tuhan pencipta langit dan bumi Dia diludahi Tuhan pencipta langit dan bumi Dia bonyok Di siksa Oleh gubernur Ijen Ijen Oh ada bangkali Silahkan Bangkali Kanjian Bangkali Lagi-lagi Lagi-lagi Sesampaikan Kitab suci Anda itu Jangan Seperti diselerakan Selera Anda Ini doang Dibacanya ini doang Jangan seperti Indomie Selera kita Jangan Coba Anda baca Keseluruhan ayat itu Ya walaupun Sebenarnya Tidak sesuai dengan Dengan Makna Yang tertulis Di dalam Bahasa aslinya Tetapi Katakala kita Membaca Yohannes 13 16 Apa kata Yesus Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang Hamba Tidaklah lebih tinggi Daripada Tuhannya Nah ini Membuktikan bahwa Yesus itu adalah Hamba Mau dibantah Terus Dibunuh Nah makanya Itu pandemi Melakukan Keselamatan itu Iya saya tidak Tanya motifnya Saya tanya Apa yang sedang Yang sudah terjadi Ah Bonyok Dibunuh Ya udah Nah makanya Makanya Ya betul Makanya Ini Kristen yang bener Ini Ya udah Udah kelar Berarti Kristen Ya Tuhan Sesungguhnya Aku Tuhan Tidak berubah Nah Tuhannya Tidak berubah Terus Yahudi Yahudi Mengayakini Silahkan Dalam Islam Dikatakan Tuhan itu Apa Robul Robul Alamin Tuhan Penguasa Alam Laisa Kamis Lih Tidak Serupan Suatu Apapun Silahkan Nah Kalau ada yang Meyakini Tuhan bisa Diludahi Tuhan bisa Digebuk Bonyok Tuhan Membasuk Kaki Manusia Saya Meyakin Tuhan Silahkan Nah Inilah Tuhannya Orang Kristen Menurut Yang paling Parah Itu Yang Diakui Juga Tuhannya Terkutuk Di Tiang Salih Ah Tuhannya Terkutuk Betul Betul Pak Silahkan Pak Kristian Itu Ikuti Aja Maunya Yohanes 13 13 Ya Gak Apa Ikuti Aja Jangan Berang Temu Maunya Bikin Yaman Aja Dia Tertulis Jangan Dikatakan Mengikuti Kemauan Kami Kami Bukan Prof Ini Tapi Memang Seperti Itulah Tuhan Yang Kami Kenal Melalui Kita Itu Ya Yaudah Kalau Tuhan Muka Aku Tuhan Muli Buk Di Tiang Salih Terkutuk Untuk Menebus Kutuk Hukum Torat Ya Silahkan Saja Itu Kan Tuhan Kamu Jadi Kita Enggak Mau Mengganti Tuhan Kamu Kok Kamu Sendiri Yang Milih Tuhan Kayak Gitu Nyaman Kan Diskusi Kalau Kayak Gini Gitu Bukan Saya Yang Memilih Bang Tetapi Allah Itu Sendiri Yang Menetapkan Untuk Datang Menjadi Manusia Sama Rendahnya Dengan Manusia Karena Kasihnya Yang Begitu Besar Agar Manusia Yang Tadinya Mati Karena Dosanya Bisa Diselamatkan Bisa Mendapatkan Warisan Dalam Kerajaan Surga Disitu Intinya Bang Tuhan Muka Bumi Ini Maha Kuasa Enggak Pak Chris Ya Pastilah Maha Kuasa Apa Kira-kira Yang Dikuasai Yesus Waktu Hidup Di Dunia Ini Loh Abang kan Sudah Baca Alkitab Dari Kejalan Sampai Wahyu Dia Bisa Menyembuhkan Orang Membangkitkan Orang Mati Kemudian Dia Memiliki Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Kemudian Dia Bisa Ya Waktu Yesus Pak Chris Yesus Waktu Hidup Itu Yang Berkuasa Bangsa Di Negara Yesus Siapa Ya Di Masa Itu Bangsa Romawi Kerajaan Romawi Berarti Dia Enggak Baga Kuasa Dong Malah Dia Yang Dikuasai Oleh Tentara Romawi Mbak Hati Abang Enggak Mengerti Tujuan Daripada Enggak Mengerti Ini Faksa Kok Gimana Si Anda Ini Begini Kita Mengimani Atau Belajar Keimanan Kristen Abang Enggak Bisa Melihat Bahwa Yesus Itu Dia Datang Untuk Menjadi Penguasa Enggak Misi Penguasa Di Bumi Ia Di Bumi Jangan Leluh Langit Pak Chris 11 Pak Chris Tadi Anda Bilang Yesus Itu Maha Kuasa Waktu Di Bumi Tapi Yang Saya Tahu Sejak Yesus Dalam Kandungan Sampai Dia Lahir Dewasa Yang Berkuasa Di Negara Yesus Itu Tentara Romawi Bukan Dia Yang Maha Kuasa Justru Dikuasai Dia Oleh Penjajah Abang Terlalu Sempit Pemahaman Kalau Sempit Ini Data Kok Fakta Abang Bicara Terlalu Sempit Jangan Dulu Bantah Dulu Argumentasi Saya Bener Apakah Abang Dengar Dulu Ini Ini Saya Ngomong Dulu Habis Ini Anda Bantah Nanti Bicara 5 Menit Silahkan 1 Jangan 5 Menit Atau Tapi Nyambung Tolong Anda Buktikan Ya Dengerin Anda Selalu Timpa Suara Saya Dengan Anda Makanya Bicara Satu Jam Saya Cukup Bicara Dua Menit Saja Saya Jangan Dulu Satu Jam Saya Gak Perlu Lama Lama Kalau Bicara Cepet Data Fakta Akurat Tude Menit Menimpa Suara Saya Satu Ya Anda Satu Jam Saya Bicara Dua Menit Gak Perlu Anda Mengatakan Yesus Itu Maha Kuasa Di Bumi Nanti Tolong Tunjukkan Apa Yang Dikuasai Yesus Waktu Di Bumi Faktanya Adalah Faktanya Adalah Yesus Waktu Hidup Negaranya Romawi Ini Fakta Silahkan Dibantah Iya Jadi Memangnai Berkuasa Itu Yesus Datang Itu Bukan Untuk Mendirikan Pemerintahan Sebagai Raja Atau Dia Mau Sebagai Presiden Bukan Seperti Itu Karena Kerajaannya Itu Adalah Kerajaan Di Surga Tetapi Dia Pencipta Dia Pencipta Langit Dan Bumi Apa Yang Bisa Dikuasai Semua Bisa Dikuasai Tapi Semasa Hidup Apa Yang Dia Maut Atau Orang Yang Sudah Mati Dia Bisa Kembalikan Lagi Nyawanya Sehingga Dia Hidup Kembali Orang Yang Sakit Yang Dikerumuni Oleh Sakit Penyakit Oleh Karena Sakit Penyakit Yang Ada Di Dunia Ini Dia Cukup Udah Cukup Jangan Panjang Bisa Usir Cukup Sekarang Waktu Yesus Hidup Katanya Ini Yesus Berkuasa Di Bumi Ya Tunjukkan Satu Kekuasaan Yesus Di Bumi Apa Yang Dia Kuasai Tadi Kan Saya Sudah Sabut Bang Dia Bisa Meredakan Angin Ribut Ketika Dalam Perjalanan Di Tengah Danau Kemudian Dia Bisa Menyembuhkan Orang Orang Yang Sakit Oke Cukup Udah Diawab Oke Gak Bukan Cukup Bagi Tepat Pemerintah Karena Itu Bukan Leng Yang Berkuasa Waktu Yesus Hidup Di Buka Bumi Yang Berkuasa Yesus Atau Tentara Romali Anda Sudah Salah Paham Dengan Makna Berkuasa Sudah Saya Katakan Bukan Levelnya Untuk Duduk Sebagai Kepala Pemerintahan Bukan Itu Cukup Cukup Apa Yang Dikuasai Yesus Waktu Kira Kira Umur Lima Hari Dia Berlahir Apa Yang Dia Kuasai Makanya Abang Juga Harus Pahami Kodrat Yesus Sebagai Manusia Dan Kodranya Sebagai Alam Katanya Maha Kuasa Kalau Kodranya Dalam Lima Hari Dia Seperti Manusia Pada Umumnya Seperti Apa Seperti Itu Karena Ada Kodrat Jadi Waktu Lima Hari Dia Belum Jadi Tuhan Belum Berkuasa Dia Bukan Dia Masalah Sudah Jadi Tuhan Tuhan Tidak Bukan Seperti Itu Saya Berasal Dari Allah Yang Adalah Firman Alay Saya Ulang Kembali Saya Ulang Kembali Dengerin Sederhana Ini Orang Ini Gimana Sih Kan Yesus Anda Mengatakan Berkuasa Di Bumi Kan Gitu Sekarang Apakah Sudah Waktu Lima Hari Ini Sudah Bisa Menguasai Bumi Atau Belum Silahkan Tetap Dia Adalah Penguasa Lahir Dan Bumi Serta Tidak Tetapi Tidak Tunjukkan Tunjukkan Aktivitas Yesus Waktu Dia Bayi Kalau Dia Menguasai Bumi Silahkan Itu Pertanyaan Terbodoh Yang pernah Saya Dengar Untuk Saya Jawab Itu Oke Apakah Yesus Pernah Apakah Yesus Pernah Jadi Bayi Dia Menjadi Bayi Apakah Waktu Dia Bayi Sudah Dia Maha Kuasa Anda Memandang Maha Kuasa Seperti Apa Deponisinya Jangan Mendengarnya Anda Berkuasa Di Bumi Oke Apa Yang Dikuasai Yesus Waktu Umur Lima Hari Silahkan Sudah Itu Namanya Pertanyaan Pertanyaan Yang Ngotot Itu Dia Tidak Tidak Dia Pernah Jadi Bayi Kok Silahkan Kita Kita Mengkoreksi Mana Mungkin Ada Kitab-kitab Yang Menurut Abang Itu Bertentangan Dalam Dijawab Saja Anda Membuktikan Ucapan Anda Itu Itu Bukan Pertanyaan Karena Jawabannya Anda Harus Mau Bisa Menar Kuasa Ini Saya Pegang Terus Kata-kata Anda Sendiri Yesus Itu Lahir Di Bumi Tidak Langsung Dewasa Berkumis Dia Melalui Proses Bayi Nah Anda Harus Jujur Apakah Yesus Waktu Bayi Sudah Tuhan Dia Maha Kuasa Atau Belum Dijawab Dulu Sekali Lagi Saya Katakan Anda Harus Paham Misi Utama Daripada Kedatangan Yesus Yang Adalah Saya Nanya Misinya Anda Sudah Menjahat Tadi Jangan Kemana Mana Bukan Untuk Menjadi Penguasa Bukan Untuk Menjadi Penguasa Di Bumi Ini Bukan Tetapi Berarti Dibagal Yesus Di Bumi Tidak Maha Kuasa Betul Dicabut Ya Jadi Yesus Di Bumi Tidak Maha Kuasa Betul Dicabut Maha Kuasa Kalau Begitu Tunjukkan Apa Yang Dikuasai Yesus Waktu Dia Bayi Silahkan Buktikan Ngomongannya Jangan Ngomong Doang Itu Itu Bukan Pertanyaan Itu Orang Paktanya Paktanya Pernah Jadi Bayi Pertanyaan Anda Harus Sesuai Dengan Misi Kedatangan Misi Keselamatan Gak Bisa Anda Harus Membuktikan Apa Statement Anda Itu Kalau Orang Mengatakan Bahwa Yesus Itu Di Bumi Maha Kuasa Ya Buktikan Saja Anda Sendiri Yang Ngomong Bahwa Yesus Di Bumi Itu Berkuasa Di Bumi Berkuasa Di Bumi Ya Anda Harus Buktikan Apa Yang Dikuasai Yesus Waktu Dia Baik Anda Buktikan Argumentasi Anda Itu Jangan 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 Dia Belum Jadi Tuhan Waktu Baik Dia Belum Jadi Tuhan Waktu Baik Kemungkinan Dia Ada Umur Tertentu Baru Jadi Tuhan Ini Sekarang Anda Yang Mengalami Kesulitan Atas Argumentasi Anda Sendiri Makanya Kalau Beriman Itu Jangan Iman Buta Harus Pake Data Nah Sekarang Apakah Anda Masih Memegang Teguh Bahwa Yesus Itu Maha Kuasa Di Bumi Mau Dicabut Apa Diteruskan Diteruskan Abang Disku Diteruskan Seperti Ini Itu Adalah Trik Akhir Kalau Sudah Kebingungan Maka Inlet Trik Anda Ini Yang Bingungan Bawa Mana Sih Ada Sendiri Bersuai Anda Sendirilah Berargumentasi Bahwa Yesus Itu Di Bumi Maha Kuasa Jadi Kalau Ada Orang Berstatement Kayak Gitu Iya Dibuktikan Saja Ketanyaan Anda Harus Sesuai Dengan Misi Kedatangannya Ya Memang Dia Datang Mulai Dari Bayi Dulu Toh Pernah Gak Yesus Jadi Bayi Ya Pernah Nah Sekarang Waktu Jadi Bayi Sudah Sudah Maha Kuasa Dia Atau Belum Mulai Dari Kandungan Pun Dia Memang Sudah Maha Kuasa Oke Sekarang Buktikan Apa Yang Dikuasa Yesus Waktu Bayi Kan Ini Ini Berita Kamu Yang Berstatement Silahkan Kalau Tidak Ada Tertulis Apa Yang Mau Kita Diskusikan Berarti Dia Belum Maha Kuasa Waktu Bayi Karena Tanya Saya Mengatakan Dia Maha Kuasa Karena Memang Pada Mulanya Adalah Firman Dan Firman Itu Adalah Sekarang Apa Yang Dikuasai Buktikan Saja Itu Bang Setman Anda Harus Buktikan Bukan Saya Gitu Apa Yang Dilakukan Yesus Mulai Dari Satu Tahun Sampai Dia Ini Tuhan Maha Kuasa Ada Aktifitas Kalau Tidak Ada Yang Tertulis Tidak Ada Yang Tertulis Itu Tidak Perlu Apa Yang Saya Jawab Kalau Tidak Tertulis Juga Jangan Anda Klaim Begitu Anda Kehabisan Pertanyaan Anda Yang Klaim Yang Klaim Mengatakan Yesus Waktu Dulu Dunia Itu Maha Kuasa Siapa Yang Mengklaim Siapa Yang Mendalilkan Dia Harus Buktikan Karena Yang Ngomong Sendiri Yesus Maha Kuasa Gimana Anda Ini Justru Itu Anda Yang Klaim Anda Yang Mendalilkan Gitu Loh Sekarang Buktikan Kalau Memang Tidak Bisa Susah Anda Buktikan Dia Maha Kuasa Waktu Baik Jadi Ditarik Kata Kata Anda Ditarik Aja Udah Kenapa Mesti Harus Dipertahankan Kalau Nggak Berdatang Ini Namanya Anda Bicara Hanya Berbicara Iman Yang Angan Dan Cita Cita Tidak Bisa Anda Buktikan Tidak 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 pernah bertanya dengan yang tidak ada tertulis itu pertanyaan terbok Anda juga Anda juga berstatement tidak ada datanya hanya iman cita-cita saja sudah Abang lanjut di garam Anda juga yang berbicara Yesus Maha Kuasa di bumi dan sedangkan dia pernah jadi bayi apa yang dia kuasai anda buktikan dok kalau enggak ada tarik ucapan anda atau atau anda bilang Oh itu angan-angan cita-cita saya bisa saja yaitu silahkan jujur dong Bang Andi ya silakan Bang Andi bisa-bisa Oh terima kasih bagian menarik ini penyataan anda yang terakhir tahu Bang Andi mengatakan apa apa saudara Jian mengatakan jangan ditanyakan kalau tidak yang terus ya benar ya karena tidak bisa menjawabkan iya yang memang seperti itulah Bang kita mau diskusi apa kalau sekarang tulis di peta sekarang oke 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 paham sekarang saya tanya yang anda bahas tadi ada nggak yang tertulis di kitab Anda mengatakan Yesus 100% manusia 100% Tuhan ada nggak maknanya sama ya maknanya sama ini kamu kamu tadi kan mengatakan bahwa jangan tanyakan saya kalau tidak tertulis nah tadi Anda sedengar-sendengar dari tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan 100% manusia Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara ada nggak tertulis itu Anda memaknai 100% manusia 100% ilahi atau Tuhan apa jangan nggak usah nggak memaknai nggak usah memaknai ada nggak tertulis di kitab Anda itu namanya sudah ini diskusi ngotot namanya supaya saya kasih tunjuk ayatnya ada nggak tertulis ada nggak tertulis 100% manusia ada nggak ah itu namanya ngotot nggak harus 100% tapi mempunyai makna yang sama tetapi mempunyai makna sama karena itu kita diberi apa nggak harus apa yang sama ini bro begini Bang Jian jangan membuat pernyataan yang menimbulkan pertanyaan itu menurut Anda mengatakan kepada Bang Hande sebentar sebentar pernyataan saudara kepada Bang Hande mengatakan ini pertanyaan bodoh apa yang saya mau jawab kalau tidak ada yang tertulis nah sekarang saya balik pertanyaan Anda pernyataan Anda Anda mengatakan 100% Tuhan 100% manusia nah sekarang ada enggak tertulis kalau cuma anda memaknai sama ada dengan makna yang sama itu mengatakan 100% manusia waktu kemana coba untuk menghubahkan di Yohanes 1 ayat 1 Bionis 1 pada mulanya adalah firman api manit ya dengar lah Anda mau mau mendengar jawaban saya atau tidak jangan dipotong-potong biar saya jelaskan oke Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ayat 2 iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan kemudian ini masih lanjut semua ayat sampai di 14 untuk menunjukkan bahwa dia Allah yang menjadi manusia ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran itu ayatnya yang menasakkan bahwa dia berasal dari Allah dia lahir dari rahim manusia maka kodratnya sebagai manusia pun tidak tidak kita pungkiri tetapi dia adalah Allah itu sendiri karena firman itu yang turun menjadi manusia kodrat ilahinya panjang itu udah cukup udah dijawab ya pertanyaan saya kayaknya ini anda saya pertanyaan ke kiri anda berjawabnya ke ke kanan karena saya cuma mengembalikan saja pertanyaan anda kepada Bang Hande itu kodrat manusia dan kodrat ilahinya udah cukup-cukup udah udah tahu kalau mengembalikan makna yang sama cukup tapi anda tidak bisa menunjukkan bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa 100% Tuhan 100% itu hanya asumsi anda karena kalau asumsi kalau anda nggak bisa memakna itu mengambil kesimpulan gantian bicara pakri silahkan anda kan tadi udah saya mau mengertikan juga kalau saya mau mengertikan juga Yohanes satu ya satu saya pasti persepsi saya lain jadi bukan menjadi sebagai sebagai kesimpulan bahwa menentukan bahwa dia 100% manusia itu hanya asumsi itu hanya sebab eksegesis anda aja karena tidak ada ayatnya seperti itu lanjut banget deh makasih udah saya saya ikuti ya yang ada satu ya abang sampaikan dulu terus menurut udah udah cukup udah diserahkan ke saya udah cukup kita lanjut mbak enggak harus clear dong ya udah kelirkan dulu silahkan silahkan mau masih mau bicara pakris kita lihat kecocokan kecocokan dengan tafsiran anda dengan apa coba nggak usah nggak usah saling tafsir udah cukup udah cukup sekarang sekarang begini pakris Yohanes satu itu yang menjadi pemahawannya apa udah 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 kita ikuti pemahaman anda kita ikuti aja pemahaman kamu yang bener udah cukup pemahaman kamu yang bener sekarang yang menjadi manusia itu Bapak di surga yang menjadi manusia atau firmannya Bapak yang menjadi manusia yang mana yang menjadi manusia kan yang tertuliskan firman firmannya Bapak tetap di surga Bang jadi yang menjadi manusia firmannya bukan bapaknya firman Allah itu iya nggak nih ini pegang dulu nih yang menjadi manusia itu firmannya atau bapaknya yang menjadi manusia firman firman Oke firmannya jadi Bapak tetap di surga ya tetap di surga Oke baik kita pun dia cukup-cukup kita pegang kata-kata nanya ya Bapak tetap di surga Yesus di bumi Tuhan enggak Yesus di bumi turun berarti Yesus di bumi ini Tuhan atau bukan Yesus waktu di bumi sudah menjadi manusia nih Yone 114 itu ya sudah menjadi manusia manusia ini Tuhan atau bukan dia lahir dari anak manusia ya dia manusia makanya kodrat manusia dan saya nggak nanya itu sederhana saya ikuti Anda Yesus dari firman menjadi manusia apakah manusia Yesus ini Tuhan atau bukan jawabnya abang bertanya menggiring supaya jawabannya itu tidak ada yang bisa saya ini statement anda sendiri Anda bertanya dengan memberikan pilihan yang jawabannya tidak sesuatu yang bisa saya jawab ulang kembali saya ulang kembali berdasarkan yang mesatu 1-14 yang menjadi manusia adalah firman bukan Bapak yang menjadi firman buah sorry bukan Bapak yang menjadi manusia ya benar jadi ada Bapak di surga ada manusia ada manusia dengarkan dulu supaya kamu nangkep ada Bapak di surga tetap lihat Tuhan ada manusia di bumi adalah Yesus pertanyaannya sederhana Yesus ini di bumi hanya manusia saja atau dia juga Tuhan jawab kan sudah dibilang ada dua kodrat manusia dan ilahi oke berarti ada Tuhan di bumi ada Tuhan di surga betul tapi yang di bumi ini Yesus itu kan firmannya Allah ya bukan secara utuh Allah itu sendiri sehingga surga so-kosok saya ulang kembali sederhana ada Tuhan di surga setia itu Bapak firman Bapak telah menjadi manusia anaknya yaitu Yesus Yesus ada di bumi 33 tahun pertanyaan sederhana Apakah Yesus selama hidup di bumi 33 tahun dia manusia atau dia Tuhan jawab ya dia firman Allah ya kodrat manusia sudah jadi manusia dia enggak usah kelima lagi ah itu jawabannya Abang Abang makanya emosi karena enggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran Abang harusnya jawabannya antara ini sementara yang diantara jawabannya nggak ada yang benar juga sekarang saya ulang kembali saya ulang kembali berdasarkan data dan iman dan kenyamanan Anda pada dengarkan dulu dengarkan dulu dengarkan dulu ini saya bikin asik loh apapun argumentasi anda saya bikin asik saya orangnya itu enggak memenuhi kisah orang saya bikin asik ya bikin happy berdasarkan argumentasi Anda menafsirkan ya warna 14 yang menjadi manusia firmannya Bapak Bapak tetap stay di surga ya ya firman ini telah menjadi manusia kalau sudah berbicara manusia jangan bicara firman lagi Yesus sudah menjadi bayi sampai 33 tahun sederhana Apakah Yesus di bumi yang 33 tahun usianya ini Tuhan atau bukan kalau dia Tuhan berarti ada dua Tuhan ada Tuhan satu di bumi ada Tuhan satu dua di surga kalau dia hanya manusia berarti tetap pernah ada satu Tuhan itu aja sederhananya silakan Anda jawab saya bikin nyaman semua Kristen yang ada di Indonesia ini Yesus di bumi ini manusia tok saja atau dia juga Tuhan jawab saja dipilih dulu manusia tok saja alasannya begini Oh dia juga Tuhan alasannya begini begitu kira-kira nyaman kan diskusi sama gua silakan ini nyaman sekalipun Bang tapi pilihan Abang itu enggak itu yang bener Bang keimanan kami Abang kita diskusi Abang kan menanyakan mengklarifikasi terkait dengan keimanan kami jadi keimanan kami Abang tanya sampai ke ujung dunia manapun jawabannya itu Yesus itu mempunyai natur manusia dan natur ilahi Oke cukup udah dibahas udah artinya Yesus di bumi dia juga Tuhan dan berarti ada Tuhan di bumi ada juga Tuhan di surga betul-betul Hai bikin nyaman lagi loh aku ya ini argumentasi Anda loh Iya itu satu iya kok satu bagaimana terpisah kok satu bagaimana satu eh dengerin ada Tuhan Bapak di surga stay ada Tuhan di bumi Yesus ada berapa Tuhan satu Bang Allah itu waktu kalau satu yang mana yang Tuhan yang di bumi ke atau yang di surga ini supaya sudah saya baca eh jawab dulu jangan kalau Tuhan anda coba dengerin-bengerin ini kalau Tuhan amba cuma satu dengerin dulu meruang dijawab jangan kau lari kalau Tuhan anda cuma satu yang manakah yang Tuhan A yang di surga yaitu Bapak B yang di bumi silahkan dipilih asik-asik asik jawab kau sama gua asik to the point enak dicernah nyaman atau Tuhan ada dua ada Tuhan di Bapak di surga ada juga Tuhan di bumi yaitu Yesus ada dua Tuhan silahkan dipilih 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 nyaman sambil ngopi campur biak lerem silahkan 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 saya kembalikan kepada raktor ini satu Tuhan atau Tuhan silahkan nyaman kan sama gue nyaman bro saya ini setiap hari bikin nyaman orang loh saya enggak pernah nyiksa orang kenapa saya bikin nyaman orang setiap argumentasinya saya iakan dan bikin nyaman tergantung Anda mau jujur apa kagak makanya kalau bersetemen itu dipikirin dulu jangan sampai kita bicara doang kagak bisa bukti ini Hai ini namanya Om doh diskusi bukan Om doh jawab pertanyaan saya Tuhan Anda ada berapa satu atau dua kalau dua berapa jawab matmu satu yang mana yang Tuhan yang di bumi atau yang di surga itu satu satu bagaimana itu adalah firman Allah satu bagaimana coba teman-teman makanya abang nggak paham itu memang sulit Bang harus ada pencuran roh kudus buat abang harus ada roh kudus dulu berarti imani dulu oke 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 jadi jawabannya satu itu ini banyak Yesus dan alaikum satu ini dua kolose ayat sembilan saya baca sebab dalam dialah dalam Yesus maksudnya nih ya dalam dialah berdiam secara jasmania jasmania berarti kedagingannya kemanusiaannya seluruh kepenuhan kealan jadi seluruh kepenuhan kealan ada di dalam Yesus kan itu maknanya apa masih bingung memang akan membingungkan Bang kalau abang belum dibaptis dan belum Oke baik pencuran roh kudus itu kita biar juga jadi memang memang orang mau menjelaskan Bible itu harus dibaptis dulu nggak papa kita lanjut ya anak sudah dibaptis nih Oke berarti Anda bisa menjelaskan ke saya secara tuntas Mari kita cek fakta datanya di Matius 3 13-17 Yesus juga dibaptis di sana Anda udah baca Yesus lagi dibaptis di sungai Yordan oleh pembaptis Yohanes ada Yesus di sungai Yordan ada roh kudus seperti burung merpati di awan ada juga suara Bapak dari surga ini ada aktivitas tiga pribadi yang berbeda tiga tempat yang berbeda satu lagi di sungai Yordan Yesus satu di awan awan itu roh kudus ada Bapak di surga tiga oknum tiga pribadi tempat yang berbeda pertanyaan saya yang manakah yang Tuhan yang asli ah Bapak saya jawab Yesus C roh kudus yang mana yang Tuhan ya saya jawab Bang jadi ketika Yesus dibaptis yang dibaptis itu adalah kemanusiaan atur manusianya kemudian suara-suara itu dari Bapak dari surga kemudian roh kudus itu kan roh Allah itu sendiri dan yang datang menghinggapi kepada Yesus sehingga dikatakan kepadanya lah bukan itu pertanyaan pertanyaan saya yang mana yang Tuhan ah apa nggak bisa menggiring yang seperti itu nah ini kejadian tiga tempat kok gimana kemenggiri ini kenyataannya kok roh kudus itu kan adalah salah satu pribadi dari Allah adalah roh-roh daripada ala itu sendiri roh kudus kan roh yang menghidupkan ala itu saya ulang kembali alakan itu ala yang hidup saya ulang kembali berdasarkan data di matius tiga ini datang ya ini data bukan iman ini ini data Yesus sedang dibaptis di sungai Yordan yang mana yang Tuhan masa abang-abang bertanya itu enggak boleh memberikan pilihan yang bukan jawabannya nah ini ini datanya ada abang karena enggak memahami ya makanya jawab biar saya paham sudah saya jawab yang mana yang Tuhan diantara ketiganya di dalam diri ini ada ke yang manakah yang Tuhan di antara ketiganya abang tidak paham berarti tiga makanya jawab biar saya paham satu hakikat Anda nggak paham tiga tiga pribadi ala satu hakikat itu gimana sih ini orang ini ada sendiri yang nggak bisa membuktikan kalau temui satu ala ala itu Esa tapi ada tiga pribadi yang mana yang Tuhan diantara pribadi ini yang mana yang Tuhan semua adalah pribadi ala yang ketiganya itu Yesus di dengerin 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 Yesus waktu dibaptis dia manusia atau dia Tuhan yang dibaptis itu di dalam kemanusiaannya berarti Yesus waktu dibaptis dia bukan Tuhan ya Yesus waktu dibaptis Tuhan atau manusia yang dibaptis itu tubuh dalam kemanusiaannya dia pasti dia bukan Tuhan waktu dibaptis ah dia akan berasal dari firman ya ya sesungguhnya saya tanya Yesus waktu dibaptis Tuhan atau manusia yang dibaptis itu tubuh kemanusiaannya berarti waktu Yesus dibaptis dia bukan Tuhan tubuh kemanusiaan tetapi Yesus berasal daripada firman saya nggak nanya berasalnya makanya bang sudah bikin harus kita kita nggak nanya berasalnya dia sekarang waktu itu dengerin dulu waktu Yesus dibaptis ya Yesus dibaptis nih Iya apakah dia Tuhan atau dia manusia Hai kedagingannya yang dibaptis bagi maksudnya bukan Tuhan waktu Yesus dibaptis dia bukan Tuhan lah kan dia berasal dari firman yang menjadi manusia Tuhan atau bukan dibaptis tubuh kedagingannya yang dibaptis bukan Tuhan ya dia akan berasal dari firman yang satu ayat satu tadi berarti dia bukan Tuhan dalam kemanusiaannya dia dibaptis tapi dia manusia berarti dia bukan Tuhan Oke asal mulanya asal-mulanya adalah firman yang adalah oleh saya nggak nanya asal mulai lho kan udah dibahas tadi asal mulai kita tetap harus mempelajari ini kamu ini ngomong panjang gak karu-karu yang malu bro kamu malu loh ini kok malu Yesus di bumi oh dengerin Yesus itu di bumi ah Tuhan atau bukan Tuhan dia waktu di bumi kan sudah jelas firman menjadi manusia natur kemanusiaan dan ada natur ilahinya berarti Yesus itu waktu dibaptis dia manusia dia juga Tuhan betul ah ya itu betul jadi yang dibaptis Oke yang dibaptis manusia dan Tuhan Oke sebagi sudah ya dengerin dengerin punya tubuh tubuh manusianya yang dibaptis tapi tetap dia Tuhan iya kan hatinya adalah firman Oke berarti ada Tuhan di bumi ada Tuhan di surga ada Tuhan di awan ada berapa Tuhan sumbernya akan satu dari ada berapa Tuhan ada berapa Tuhan Anda berarti enggak paham tiga pribadi makanya jawab ada berapa Tuhan enggak apa enggak paham berarti itu saya nanya saya nanya lu sederhana lu ada satu Tuhan yang mana kalau satu yang mana yang Tuhan kalau satu Bang eh kalau satu yang mana yang Tuhan yang di bumi ke yang di surga ke yang di awan kah Hai banget campur juga dicampur-campur dari berbagai macam tetapnya satu ya campur namanya Oh Tuhan campuran Oke terjawab Tuhan campuran ngomong-ngomong tadi kalau Tuhan campuran kalau abang bisa paham ya sudah paham jadi host udah dia jawab ternyata Tuhannya campuran di mix begitu itu ada yang ngomong ada yang ngomong jadi Tuhan campuran terima kasih udah dijawab jadi sama kayak abang-abang orang ada tubuh ada roh ada jiwa bisa Tuhan saya berat dengan tubuh jiwa dan roh tapi itu saya satu abang saya bukan Tuhan lu hanya dalam hakikatnya adalah manusia dan kita manusia itu dikatakan manusia dan ini menjelaskan manusia itu menjelaskan Tuhan itu analoginya biar abang bisa lebih pintar kalau oke kalau begitu kalau analogi anda saya masukkan artinya Tuhan anda sekarang di surga itu manusia Yesus tetap tubuhnya anaknya Maria Bapak di dalam dirinya dan roh kudus di dalam dirinya jadi Tuhan anda itu laki-laki ganteng anaknya Maria begitu analogi anda abang kan tahu kan ada hari kematian Yesus ya kan analoginya begitu mati tetapi dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya dimana tertulis bangkit tubuh kemuliaan dimana Hai dimana tubuh kemuliaannya ada tertulis dimana tertulis tubuh kemuliaan bangkit di mana ada yang abangnya pakai akal saja lah Bang kan tubuh kemuliaan ya kan kemudian dimana tertulis Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan dimana Bang pakai akal aja Bang jangan akal-akalan itu namanya entah itu kan hanya mempermudah ke atas aja kemuliaan begini Bang ketika dia bukan bukan mempermudah itu mengaburkan makanya menampakkan kalau anda mengatakan mempermudah itu anda mengaburkan fakta justru faktanya adalah Yesus sebagaimana tertulis di Bible itu kuburan kosong dia bangkit dari kubur bersamaan dengan itu kempa bumi kuburan pada terbuka orang-orang kudus juga bangkit dari kubur bersama Yesus Yesus datang menemui murid-murid kaget dikira dia hantu Yesus berkata hantu tidak punya daging dan kulit lihatlah tanganku dan kakiku ini mereka masih belum percaya Yesus minta anda nggak makanan yang bisa aku makan dikasih ikan gorek nampak di depan buat dengerin dulu nampak di depan murid-murid eh dengerin dulu ini data saya baca dan nampak di depan murid-murid mereka melihat manusia yang punya fisik karena dia makan punya mulut sesudah 40 hari beraktivitas di bumi 500 orang menyaksikan di Markus 19 terangkat dia ke surga dulu di sebelah kanan Bapak banyak saksi menyaksikan di Bible anda itu terangkat sama fisiknya bukan tubuh kemuliaan sampai di surga tetap anaknya Maria punya fisik laki-laki dari mana anda ngarang-ngarang Yesus menjadi tubuh kemuliaan jangan ngarang-ngarang coy jangan sampai anda mengarang-ngarang data gitu loh pakai data dong kalau ngomong oke diskusi kok pakai akal-akalan pakai imani saja datanya jelas anaknya Maria ini terangkat ke surga duduk di sebelah kanan Bapak jadi kalau anda ambil menganalogikan manusia artinya Tuhan anda itu laki-laki ganteng seperti bule punya fisik tetap anaknya Maria di dalamnya ada Bapak dan roh kudus kalau anda mengambil analogi manusia clear urusannya itu setuju sudah bisa saya jawab saya enggak nanya sekarang pertanyaannya baru anda jawab apakah apakah yo 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 maka kasih waktu dengan saya ini kita diskusi atau Abang mau kultum ini apakah eh dengerin Makanya sebelum apakah Yesus di surga itu punya fisik laki-laki tetap anaknya Maria atau bukan lagi silahkan ya daya kembali ke surga kembali dalam kodrat kilahian ya Bang jadi fisik Yesus kemana ya fisiknya Yesus yang pernah dipakai aktivitas di bumi ada dimana ya namanya juga kemahkuasaan Tuhan kan dia sudah kembali kepada kilahiannya dia mau tubuhnya kembali seperti kayak manusia tetap ini maangan-angan lu cita-cita lagi omong lu cita-cita lagi nih jadi saya katakan dia bukan tubuh dalam kemanusiaan yang sama seperti awal ini dengar di Yohanes 20 ya di Yohanes 20 ayat 26 dengar ya saya baca dulu dengar dulu kasih saya waktu 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci ini pintu terkunci loh semua Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata makanya dia dikira hantu kan karena apa dia bisa menembus pintu makanya tubuhnya yang lama itu enggak lagi seperti enggak seperti setelah hari kebangkitannya itu tadi itu yang kami sebut dengan tubuh mau dikatakan tubuh kesempurnaan kemuliaan terserah lah artinya bukan lagi dalam tubuh kemanusiaan itu maksudnya Oke baik yang makan nih yang makan ikan goreng itu tubuh asli Yesus atau tubuh palsu mau seperti apapun itu mau abang katakan dalam kemahkuasaan jauh apa enggak boleh membatasi enggak boleh masyarakat membatasi orang dia yang makan eh bro saya lagi loh Yesus bangkit masih pakai fisik kelihatan sama orang-orang dia makan ikan pertanyaan saya yang makan ikan goreng itu tubuh asli Yesus atau sudah berganti tubuh jawab ya tubuh kok tubuh asli Yesus tapi tubuh aslinya baik stop yang makan ikan goreng itu masih anak Maria kah atau bukan lagi anak Maria ya kalau mau melihat latar belakang kelahirannya anak Maria masih anak Maria pinter yang yang terangkat ke surga itu anak Maria yang punya fisik atau bukan lagi anak Maria sudah kembali dong dalam keilahiannya saya ulang kembali sederhana pertanyaannya Iya sudah dengerin-dengerin masih Indonesia ya yang terangkat ke surga itu duduk di sebelah kanan Bapak anak Maria yang punya fisik atau bukan lagi anak Maria sudah kembali dalam keilahiannya yang terakhir bukan itu saya tanya justru anda cuma mengingatkan pertanyaan saya dengerkan rumah di wari yang 1619 dengarin ya saya baca datang wayat kelahirannya sebagai saya baca datanya di dengerin Markus 1619 terangkatlah ia ke surga duduk di sebelah belakang kanan Bapak Oke pertanyaannya yang terangkat ke surga itu anak Maria atau bukan anak Maria Hai dia sudah kembali dalam ketuhanannya keilahiannya kealahan saya nggak nanya itu saya ulang kembali yang terangkat ke surga itu ah anak Maria B bukan anak Maria Hai Abang nggak bisa memberikan pilihan pilihan seperti itu enggak jadi semua pertanyaan Bang namanya terangkat ke surga orang lihat kok semua abang kalau memberikan pilihan itu bukan pertanyaan tetapi Anda memaksakan kehendak supaya sama seperti yang ada di pikiran anda itu bukan pertanyaan saya ulang kembali Apakah Yesus terangkat apakah Yesus terangkat ke surga naik 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 ke surga baik terangkat sama fisiknya atau tidak ya ikut dong sama-sama Oke apakah Yesus di surga punya fisik sudah kembali dalam kemuliaan eh terangkat sama fisiknya berarti di surga punya fisik dong ya begini banyak kok jadi begini dalam prinsip saya dalam prinsip saya butuh prinsip Anda saya ingin Anda jujur ayat Iya dalam prinsip ayat kalau itu tidak dijelaskan Alkitab tidak ada mengatmenuliskan dan tubuh yang ada yang masuk ke surga tubuh Yesus tubuh seperti itu ada dituliskan jadi itu enggak perlu dipertanyakan saya kasih data membuktikan aku bentar saya pakai data membuktikan dia saya adalah punya fisik saya kasih data yang dimituliskan lembut bentar ya datanya begini Wahyu 1916 Hai atau Wahyu yaitulah Yesus itu di surga di jubahnya dan dipakai saya dulu yang ngomong pakai data ini baca ayatnya maksudnya dibat-bata kebantu batal jatuh dulu dong sebentar ya saya bacalah kalau begitu tunggu ya saya pakai data Hai tenang-tenang tangan ayah Hai tenang-tenang-tenang saya pakai data wayu 1916 Hai dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama yaitu raja segala raja Tuhan di segala Tuhan di situ Yohanes di pelepat mus melihat Yesus punya fisik dia bisa melihat pahanya Yesus ada tulisannya raja segala raja pertanyaannya apakah paha yang ada tulisannya ini paha berbentuk fisik atau payah paha hayalan silakan dijawab pakai data saya silakan untuk terkait itu enggak ada penjelasannya Bang jadi itu apa mengatakan dan itu tidak ada mempengaruhi terhadap terbentuknya keimanan kami juga mau saya enggak mengganggu iman anda ini data ada dia punya paha pertanyaannya ini kenapa lagi sulit amat kok sulit kalau ada penjelasannya Bang maka bang bolehlah bertanya saya tunjukkan dalilnya ini tertulis pada judannya dan pahanya tertulis suatu nama saya menjawab tetapi tidak ada penjelasan yang terkait tulisan di pahanya itu terkait dengan fisiknya yang dihitung paha Yesus ite paha Yesus itu yang dilihat Yorans itu paha fisik atau paha hayalan tidak ada penjelasan terkait dengan itu dan itu enggak terlalu berpengaruh juga terhadap pertumbuhan iman Oke saya kasih lagi data satu Lukas 22 nomor 30 mengerin dulu ini data loh kalau saya ngomong Lukas 22 nomor 30 disitu Yesus bersama teman-temannya atau muridnya tuh siapalah di sana itu makan dan minum nanti kamu makan dan minum semeja dengan Yesus pertanyaan saya itu makan beneran atau makan ilusi silahkan di lukas 22 nomor 30 lukas 22 nomor 30 kalau nggak salah ya coba ya iya jadi kita harus oh iya benar kita baca oke bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam perajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk mengakimi kedua belah suku pertanyaannya yang makan dan minum itu ya itu makan beneran atau makan ilusi ini kalau menurut saya Bang ya ini nanti karena akan ada perjamuan makan juga disurga kan berarti punya fisik dong makan iya memang kita nak ya kalau dalam iman Kristen kita berarti ya oke oke terjawab ngomong ngenderti arti ngomong dari tadi kalau begitu Yesus disuruhnya punya pilih dengerin dulu berarti Yesus disuruhnya dia punya fisik tetap dia anak Maria begitu karena dia lagi makan-makan itu nanti gak terserah abang saja mau mau terserah lagi makan kok makanya pesaya tanya ini makan pakai ini makan pakai fisik atau hanya sebagai hologram iya yang layang begitu begini Bang kalau tidak ada dalam penjelasannya dia kita berarti kita akan beropini ya silahkan ya silahkan ya disinilah kau harus pakai akal karena ini makan disurga iya kan nggak ada penjelasannya kalau abang mau mengartikan seperti itu ya silahkan yang namanya makan ya pakai mulut Bang emang ada orang makan pakai kepala iya saya kan nggak komplit untuk kali itu yang berarti Yesus punya fisik punya mulut masih anak Maria dia ya saya kembalikan analogimu bahwa Tuhanmu kok analogikan ke manusia bener sudah Yesus itu tetap manusia yang masih muda 33 tahun selamanya tetap itu Tuhanmu di dalamnya ada Bapak ada roh kudus setuju ya memang dalam riwayat kedatangnya ke dunia ya memang dia anak manusia datang dari Maria Oke terjawab sudah Oke udah cukup udah terjawab selesai tahu kalau anda jujur Anda nyaman semua nyaman tidak ada gontok-gontokan Iya kesimpulannya adalah sebagaimana analogi Anda mengandalkikan Tuhan Anda juga yang Trinitas itu seperti manusia ada fisik ada roh ada jiwa artinya Yesus di surga itu Tuhanmu anak Maria punya fisik laki-laki ganteng seperti bule di dalamnya ada jiwa dan ada roh artinya di dalam dirinya selesai abang yang terakhir itu enggak ada penjelasan di Alkitab jadi seperti apa nanti bentar dulu belum selesai apakah ini apakah Tuhanmu tetap anak Maria laki-laki ganteng ini seperti bule rambut ngonrong di dalamnya ada Bapak dan ada roh kudus itu seperti itu Tuhanmu di surga kalau kalau di surga nanti Yesus seperti apa dengan tubuh apa itu enggak ada penjelasannya di Alkitab jadi untuk itu saya no komen silakan beropini sendiri silakan itu enggak masalah enggak opini tadi berdasarkan argumentasi analogi kamu Tuhanmu seperti ini ganti ya kalau enggak ada penjelasan di Alkitab berarti kita beropini analogi Anda saya balikin ke Anda menjelaskan bagaimana saya gantian-gantian diam dulu diam dulu nanti saya abis ini Anda analogi Anda saya balikin ke Anda menjelaskan tadi Trinitas menjelaskan waktu Yesus dibapis mengandalkikan ke manusia ada fisik jiwa dan roh nanti lantian dulu bicaranya jangan lulu anda salah bentar saya 15 menit saya ada mau iya iya silahkan saja ini mau kesimpulan udah ya artinya kalau analogi ini kau pakai saya balikin ke Anda artinya adalah Tuhanmu di surga itu masih anaknya Maria laki-laki ganteng di dalamnya ada roh dan jiwa yaitu di dalamnya ada Bapak dan roh kudus dibungkus oleh fisiknya Yesus jadi Tuhanmu ini tetap anaknya Maria laki-laki ganteng selesai Hai jadi analogimu saya balikin kembali lu tinggal ihlain terserah netizen yang menilai sampai jumpa semoga Anda sehat selalu silakan host tapi masih ada pertanyaan Bang Adi apa itu tadi Bang Adi mengatakan ada ayat mengatakan lima ratus orang yang menyaksikan naik ke surga duduk di sebelah kanan dengan Bapak pertanyaan saya siapa yang melihat dulu di sebelah kanan Yohanes kan dia Yohanes melihat semua mimpi Yohanes di pelepatmos Oh pakai pakai teleskop apa dia penglihatan katanya ada yang mengatakan penglihatan langsung ada mengeliatan penglihatan batinnya penglihatan lah Yohanes makanya Yohanes di pelepatmos itu agak sulit jadi ini karena ayam mimpilah kan gitu ya Oh gitu loh iya saya cuman Yohanes lah menjadi saksi tah Yohanes menjadi saksi Oke 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 Seperti Yohanes menulis di Wayu 19 nomor 7 itu Yohanes melihat melihat nanti perkawinan anak bomba inilah perani ini Yohanes cakep loh Hai Wahyu 19 7 ya Hai cerita saya bacain ya Yohanes ya Maso era laporannya itu Yohanes itu di pelepatmos Hai cakep banget nih marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia maksudnya memuliakan Yesus karena hari perkawinan anak bomba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia Yohanes melaporkan ada perkawinan di surga Yesus gitu loh kita percaya Yohanes ya monggo nggak percaya ya monggo tapi yang jelas kalau kami diskusi sebagai umat Islam kagak pernah ngarang-ngarang selalu berdata yang menjadi masalah sekarang adalah Kristen sendiri yang kesulitan menjelaskan datanya justru karena kesulitannya datanya dilawan sendiri teputangan untuk para hadirin dan hadirat Pak krisnya terguncang dia wios terguncang donat teman mulu ayah yang bertanggung jawab lu bandalo kemana nih Bang Dalbo ini Hai mana Pak klis begitu Radalbo itu kalau dilihat mikritasi cerita tidur dia kasihan dia juga dia ke pasar lagi mungkin itu Hai gitu loh Pak Chris kalau saya diskusi itu saya orang bikin nyaman apa argumentasi anda ya saya bikin nyaman saya pakai data ya anda pakai angan-angan mestinya kalau saya kasih data iain dong berdasarkan analogi anda gitu loh pertama tadi ya ia menjadi manusia firmannya Bapak tetap ada di surga kan gitu Yesus juga di bumi manusia dan Tuhan berarti ada dua Tuhan satu di dalam diri Yesus satu di surga mestinya dijawab dua Tuhan waktu di baptis ada tiga pribadi tiga tempat yang berbeda yang mana yang ngomong Tuhan katanya satu kesatuan udah dijawab tadi Tuhan mix mix itu kayak apa ya kayak kopi gitu lho ada kopinya ada gulanya kalau saya sih biasanya pakai minyak rem enggak pakai air Hai gitu ya Nah itu Hai sekarang udah terangkat ke surga kembali menyatu berdasarkan analoginya Tuhan yaitu waktu analoginya tadi ada fisik ada roh ada jiwa Nah Yesus ini tetap terangkat ke surga ini masih anaknya Maria dari laki-laki ganteng dia seperti bule yang sering kita lihat foto-fotonya itu apa iya apa enggak ya yang jelas anak Maria itu nggak mungkin jelek pasti ganteng anaknya dia ke surga menjadi Tuhan dia Hai kenapa karena analogi dia itu berarti di dalam diri Yesus yang ada fisiknya anak Maria ini di dalamnya rohnya Bapak dan ada roh kudus ada tiga tetap tuannya satu tapi laki-laki anaknya Maria itulah aktivitas Yesus di surga Yohanes melaporkan di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja kemudian aktivitas yang lain di Lukas 22 nomor 30 dia itu makan semeja dengan anda semua disana kemudian di Wayu 19 nomor 7 di itu ada perkawinan anak domba karena pengantinya telah siap sedia ini laporan dari bumi Yohanes ditulis oleh penulis kira-kira begitu laporan dari saya semoga tercerahkan buat kita semua jangan kepanasan kalau panas silahkan dikompres jangan lawan data Terima kasih terus siapa yang melihat itu di paha tulisan itu Yohanes lah yang menulis tak berarti seksis-seksis sekali dong Yesus kalau begitu ya justru itu kok Tuhan ini kok bisa kelihatan pahanya apa dia pakai percana pendek kan gitu ya tertulis loh itu dipahanya pahalo itu saya bacain enggak ini enggak ngarung-ngarung ya pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan jadi di Pah Yesus ada tulisan kalau di zaman sekarang kalau ada tulisan di kulit itu itu disebut Tato mau dia permanen mau temporer bonggung-bonggung saja ini penglihatan Yohanes mau dia apa lagi ada yang keberatan jangan keberatan dong inilah tak kok gitu loh tidak mungkin kita mau keberatan Bang Handikan akan tertulis ya itu dia kalau kita mengatakan ini tubuh kemuliaan hanya banyak bayang-bayang saja bisa nembus tembus tembok begitu Nah bagaimana nanti kagetnya anda itu kalau melihat ada juga jalan-jalan tidak punya fisik karena Yesus itu selalu pakai jubah ada tulisan raja segala raja kalau orang pakai jubah tidak ada fisiknya artinya hanya melihat jubah jalan-jalan apa enggak anda nggak kaget coba bayangkan anda melihat jubah jalan-jalan sendiri nggak ada fisik ada apa ini kalau di dalamnya hanya aruh tubuh kemuliaan coba bayangkan teman-teman bayangkan saja bayangkan 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 tari nafas dalam-dalam dalam-dalam dibuang dibuang tidur sekarang Pak Kris dengarkan kata-kata saya tertidur benar-benar oke sekian dulu ya teman-teman lainnya sampai jumpa lagi nanti jangan kemana-mana tetap dihandi selebih